Mengenal dulunya politik mungkin gue udah cukup lama, hari mulai gue balapan, ya pertengahan balapan lah. Tapi mengenal terus belajar itu kebetulan kuliah hubungan internasional. Jadi memahami politik secara garis besarnya itu pada saat kuliah. Ya gue sebenernya pada saat memutuskan untuk nyalek itu banyak banget, bukan pertimbangan ya, banyak yang menanyakan kenapa lo mau memutuskan nyalek. Kalau gue simpelnya pada saat dulu, itu gue pernah 2004, gue balapan, itu di satu sisi gue pernah menang, dan gue juga mungkin pernah kalah. Tapi pada saat gue menang itu apa sih harapan seorang atlet, juga seorang warga negara yang mungkin kok perhatiannya kurang. Itu, khususnya mungkin di bidang balapan, tapi ternyata gue pada saat itu gue ditawarin pindah warga negara. Pindah warga negara gue bilang, gue gak mungkin bisa dong pindah warga negara. Dan disitu gue berpikir pada kok perhatiannya minim sekali, tapi yang meratikan malah negara lain. Nah disitu gue bilang, oke gak ada tawar-menawar, gue tetap bagaimanapun ini merah putih, gue gak bisa tinggalin. Gue punya potensi besar di negara gue ini, pemuda, pemuda yang kreatif, pemuda yang punya energi-energi positif semuanya, yang punya karya-karya besar. Sekarang bagaimana caranya kita itu sama-sama mengapresiasi dalam bentuk apapun, memberikan wadah mereka untuk bisa memberikan kontribusi yang jelas terhadap negaranya, untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Supriyadi dari Pembela Tanah Air, dia mencoba untuk berontak pada tahun 1945, sempat gagal, tapi yang gue lihat sih perjuangan pergerakan semangat untuk mau merdeka itu. Membawa aspirasi masyarakat, berjuang untuk diri sendiri juga bisa, banyak. Gue pilih partai 100%, dalam arti pilih partai 100% itu dalam konotasi yang positif. Ya kan, pilih partai dan tidak ada rasa utang mudi, ya kan, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dibela, itu aja simpel. Enggak gini, kalau studi banding gue setuju, tapi studi banding itu betul-betul kenapa gak kita pergi, tapi orangnya kita undang. Kasus mutilasi. Ini jawaban gue, memilih tidak harus, tidak memilih. Memilih atau tidak memilih? Memilih atau tidak memilih.